Intro Pemirsa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan FKIK Universitas Warmadewa melaksanakan seleksi mahasiswa gelombang pertama pada tahun 2018. Pada seleksi mahasiswa tahun ini, FKIK Universitas Warmadewa kembali menggunakan sistem computer-based test atau CBT untuk menghindari kecurangan dan diharapkan dapat menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas. Sebanyak 205 orang peserta mengikuti seleksi mahasiswa gelombang pertama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa. 205 orang tersebut, hanya 6-70 orang yang akan lulus menjadi mahasiswa di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Dengan demikian, FKIK Unwar semakin dimenat diterbukti dengan peningkatan jumlah peserta yang mengikuti seleksi pada tahun ini. Ada dua tahap yang harus diikuti oleh calon mahasiswa yang pertama adalah tes akademik dan selanjutnya calon mahasiswa juga harus mengikuti tes kesehatan dan wawancara. Rektor Universitas Warmadewa Prof. Dewa Putuijana mengatakan seleksi ini juga menekankan kualitas yang mana calon mahasiswa harus memiliki nilai minimal 70 untuk semua mata pelajaran di SMA. Pada seleksi tersebut juga menggunakan sistem komputer based of test atau CBT untuk menghindari segala kemungkinan kecurangan selama tes berlangsung. Sistem CBT ini pertama kali digunakan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unwar. Yang jelas tahun ini ada kenaikan peminat sebanyak 25 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Ini satu hal yang cukup mengembirakan. Saya yakin salah satu penyebabnya adalah karena memang Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unwar Warmadewa ini makin hari makin maju. Ini kasihnya adalah konsistensi dalam kelulusan UKMPPD. Ini adalah satu hal yang sangat prestisius. Sementara itu menurut Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpi Provinsi Bali Anagung Gede Okawis Numurti dengan sistem CBT ini calon mahasiswa juga dituntut untuk menguasai ilmu teknologi dan dapat menyelesaikan soal-soal dengan baik. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unwar merupakan fakultas favorit di mana tren mahasiswa setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Yang hari ini melaksanakan tes potensi akademik yang dilanjutkan juga dengan tes-tes yang lain dan untuk lombang pertama ini ada peningkatan yang cukup signifikan kalau kita bandingkan dengan tahun yang lalu. Jadi hari ini ada 205 calon mahasiswa yang nanti akan bersaing di antara mereka. Mudah-mudahan dari proses rekrutmen calon mahasiswa baru ini dengan tingkat kompetisi yang relatif tinggi ini nanti akan menghasilkan output calon-calon mahasiswa fakultas kedokteran yang memang memiliki kualifikasi akademik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan apa yang sudah disiapkan oleh panitia. Dengan dilaksanakannya seleksi penggunaan sistem komputer base test diharapkan dapat meluluskan calon mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang berkualitas. Jaya Kesuma, Bali TV